Sebuah video mengenai pemotor yang memecahkan kaca mobil viral di media sosial. Pemotor tersebut emosi setelah ditabrak mobil dari belakang, akun Fans Pagi Memo Medsos membagikan video mengenai kondisi salah satu jalan di Bandung yang terekam dari kamera dashboard mobil. Postingan video direkam di jalan dalam Kaung, Bojong Loa, Kota Bandung, Jawa Barat, video menampilkan mobil yang membunyikan klakson panjang kepada kendaraan di dekatnya. Sang motor yang berjalan pelan-lantas berhenti sehingga tertabrak dari belakang. Belum diketahui apakah klakson panjang ditujukan kepada motor atau mobil di sampingnya. Mobil MPV pada video juga terlihat memotong jalan sehingga jalur mobil milik perekam nampak tertutup. Usai ditabrak dari belakang, pengendara motor menepikan kendaraan dan berjalan menuju sopir mobil. Ia terlihat emosi serta melepaskan helm. Cukup cepat, pria itu mengayungkan helm ke arah kaca mobil. Kamera merekam detik-detik kaca mobil yang pecah setelah dihantam helm dengan keras. Pemilik video mengklaim bahwa pemotor itu mengeram mendadak sehingga ia menabraknya dari belakang. Postingan video viral ini mendapat beragam komentar dari netizen. Sebagian netizen merasa bahwa respons pemotor yang emosi, cukup normal, mengingat ia telah ditabrak dari belakang. Netizen lain berpendapat, pemotor ini keterlaluan karena sampai merusak kaca mobil. Kacau!